Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dari rangkaian penggunaan tersebut, adanya kejahatan atau tidak pidana obstruction of justice Yang kebetulan oleh penyidik timsus juga sedang dilakukan langkah-langkah penanganan berhadap tidak pidana obstruction of justice Pak, soal obstruction of justice, saat ini kan ada beberapa yang sedang ditahan di Makau Primo, Depok Nah, itu bagaimana Pak pengusutannya sampai saat ini dan kapan akan diumumkan ke publik, Pak? Baik, pada saat rilis Jumat yang lalu, sudah disampaikan ada enam Yaitu Saudara FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BB, dan Kompol CP Penyidik sekarang sudah melakukan pemberkasan terhadap ke enam orang tersebut Sekaligus saya tambahkan ya Terhadap ke enam persangka obstruction of justice ini Dipropang juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke enam orang tersebut Bahkan kode etik terhadap hari ini Kami, Polri, terutama Barisim karena selalu demikis Dan tentu, Polri akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendatiskan Komnas HAM untuk kita lakukan penyidikan sampai dengan diversidana Ini demikian yang dapat saya sampaikan Saya kira itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini secara simbolik laporan lengkap dari Komnas HAM mengenai kasus Besti 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 Besti